Ini adalah video ketiga saya bahas HP Poco S3 NFC. Dan bener banget, di harga 3 jutaan memang menarik dibanding pesaingnya. Tapi buat kalian yang masih ragu sama HP ini, saya share lagi apa yang menarik bahkan apa yang kurang cakep di HP ini. Dengan dedan di sini, berikut ulasannya. Yang pertama tentunya bahas penampilan dulu nih. Memang bagian ini tergantung selera, tapi kalau ditilik bagian belakangnya ini, kalau kata orang Sunda, agak kurangnya nih lah. Estetika bentuk desain kameranya kurang cakep. Perpaduan bentuk frame bulat dengan desain garis setengah lingkaran ini agak kurang ngepas. Sekali lagi ini soal selera ya, meski anti mainstream, tapi kalau dilihat agak kurang ngepas, mungkin kalau desain frame bulatnya dihilangkan jadi lebih kelihatan cakep. Selanjutnya masih di bagian kamera belakangnya ini, dengan bentuk yang menonjol, dipastikan bakal lebih banyak kena goresan si kaca kameranya. Kalau disimpan secara terlentang. Solusinya, kudu terus pakai softcase lagi biar rata posisinya. So far bagian belakangnya ini masih kelihatan oke di kejauhan, dengan tampilan glossy seperti ini, meski sering nempel bekas sidik jari. Yang kedua, di harga 3 jutaan, seingat saya baru Poco S3 NFC ini, yang punya refresh rate layar 120Hz, dengan touch sampling rate 240Hz. Ini berguna banget, biar layar lebih terlihat smooth, dan tentunya respon layar lebih gesit dibanding pesaing dengan harga yang sama. By the way, dengan lebar layar 6,67 inci, Full HD+, dot display, detail gambar dan kedalaman warna masih terlihat tajam. Nyaman banget streaming film karena aspek rasio layar yang dimiliki 20 banding 9. Dengan sertifikasi Blue Light Filter dari TUF Rheinland, mata kita tetap terjaga kesehatannya meski menatap layar dengan durasi yang lama. Berikutnya, di segi performa, saya akui dapur pacu Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618, salah satu performa terbaik saat ini di segmen middle end. Meskipun bukan dikatakan sebagai ponsel gaming, dengan spesifikasi memori RAM 6GB dan ROM 64GB, sudah cukup banget buat ngelibas game-game populer saat ini. Video testingnya bisa kalian cek link di kanan atas. Meskipun lama bermain game, sebuah HP terbilang Adam berkat teknologi Liquid Cool 1.0+. Lanjut yang keempat, salah satu fitur yang bikin menarik, HP ini sudah support 33W fast charge, dimana proses charging si baterai jumbo-nya yang sebesar 5.160 mAh ini bisa full terisi hanya sekitar 1 jam lebih sedikit. Ya, makanya lama, nge-charge-nya cuma sebentar. Ini yang diharapin semua pengguna HP. Yang kelima, kehadiran fitur NFC di range harga 3 jutaan memang bukanlah yang pertama kali keluar. Ada dari Nokia, Samsung, Asus, bahkan saudaranya sendiri Redmi Note 8 Pro sudah pakai NFC. Tapi, ada tambahan infrared blaster dan dengan spesifikasi dapur pacu, spek display yang dibawakan jadi pelengkap paling menggoda dibanding saingannya. Tak hanya itu saja, urusan audio Poco S3 NFC ini sudah berbekal speaker stereo ganda yang bersertifikasi high-res audio. Bukan kaleng-kaleng? Audionya ini nyaman banget didengar, suaranya lantang, power bass-nya pun terbilang pas dan nggak pecah saat volume di setting full. Dan yang terakhir yang ketujuh, salah satu yang perlu dibanggain dari HP ini, adalah kualitas foto hasil kamera belakang terbilang cakep abis. Konfigurasi kamera belakangnya ini 64MP Aperture F1.9 dengan sensor Sony IMX682, 13MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro dan 2MP lagi untuk kedalaman bokeh. Sedangkan di bagian depan, kamera selfie berukuran 20MP Aperture F2.2. Di siang hari dengan kondisi banyak cahaya, foto-foto yang dihasilkan Poco S3 NFC menampilkan warna yang lebih banyak. Gambar tajam, tingkat exposure proportional tidak berlebih. Beberapa foto bokehnya terlihat rapi, dan mode ultrawidenya masih nampak simetris nggak bikin objek lonjong di setiap sudut. Di saat gelap, di beberapa kondisi ada pergeseran warna, tidak menampilkan warna sesungguhnya. Lebih terlihat biru sejuk atau lebih cool. Secara global memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat hasilnya dan suasana sebenarnya, ada perbedaan suhu warna di sini. Untuk kamera depan sih nggak ada masalah, terbilang oke, masih bisa diandalkan buat selfie-selfie real. Lalu buat hasil rekaman videonya, si Poco S3 NFC ini bisa dibilang stabil banget, meski disetting dengan resolusi 4K 30fps. Hasil video seperti ini jarang banget ada di HP harga 3 jutaan. Oke, kalau ini adalah hasil kualitas video kamera belakang Poco S3 dengan settingan paling tinggi ya, 4K 30fps. Kalau saya lihat sih, di sini stabil banget, di layarnya stabil banget. Nanti kita cek hasilnya di PC bagaimana. So far, ini 4K-nya bagus, detail dan stabil. Sekarang juga sama, jam setah 7 pagi, cuaca cukup cerah. Yup, ini adalah keadaan backlight. Ya, ini adalah kondisi backlight dari kamera belakang Poco S3. Ya, ini adalah hasil video kamera depan Poco S3 dengan settingan mentok di resolusi 1080p 30fps. Ini adalah kualitas visual dan kualitas audionya. Seperti ini, sekarang jam setah 7 pagi, saya lagi seperti biasa jalan-jalan pagi. Ya, seperti inilah visual dan audionya dari Poco S3. Ini cuaca cukup cerah ya, tidak terlalu mendung. Kalau menurut kalian ini bagus atau jelek, tolong komen di kolom komentar. Belum sampai di situ, mode vlog-nya ini bisa bikin video kita terlihat profesional. Hanya saja, di sini kita perlu tag video langsung lewat mode ini, bukan dari file video yang sudah ada. Terima kasih telah menonton! Oke, di penghujung video untuk harga 3 jutaan, Poco S3 NFC bisa dibilang punya spesifikasi dan fitur mumpuni di semua lini. Meskipun ada sedikit poin-poin yang masih kurang sempurna, menurut saya HP ini udah paling bener dan rekomen banget. Satu lagi deh minusnya di sini, soal stok yang tersedia di pasaran. Ya, karena meski nunggu flash sale, kalau mau harga normal di 3,1 jutaan. Kalau buru-buru beli, banyak harga-harga siluman beredar di toko online. Ya, sekian saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Nur pamit. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.